Tugas gabungan menertibkan 120 lapak kios pedagang kaki lima di kawasan Pasar Johar, Karawang. Penertiban dilakukan untuk normalisasi saluran air agar tak banjir saat hujan tiba. Tanpa perlawanan pemiliknya, sekitar 120 kios dan lapak pedagang kaki lima di kawasan Pasar Johar, Karawang ditertibkan petugas. Upaya penertiban dilakukan oleh tim gabungan dari polisi dan Satpol PP Sabtu Pagi. Namanya pemerintah, Pak. Terserah pemerintah. Iya, memang rugilah. Di kontrakin belum ada setahun lagi. Tadi ngomong sama saya. Berapa di kontrakin? 5 juta. Peneriban ini dilakukan untuk normalisasi saluran air sepanjang 300 meter. Pasalnya, selama ini kawasan Pasar Johar selalu terendam air saat hujan tiba. Pekayaan ini kita bongkar. Karena selain mereka melanggar, karena mendirikan lapak dagangannya di atas saluran air, Pak. Di atas saluran air. Jadi normalisasi saluran itu terhambat. Kita mengantisipasi sebentar lagi mesin ke hujan. Rencananya usai dibongkar, petugas akan merapihkan saluran air agar tidak ada sumbatan. Selain di kawasan Pasar Johar, upaya normalisasi saluran air serupa juga akan dilakukan di wilayah lain di Karawang. Iman Budiman melaporkan untuk NET.